Pagi hari buta bukanlah waktu yang pandai disukai oleh Miss Renee. Dan dia suka dengan lebih kurang ketika beberapa tikus mencicit di telinganya. Aku mohon mereka menangis, please take us to exhibition, tolong bawa kami ke pameran itu. Miss Renee was a miniatur maker. Nona Renee adalah seorang pembuat miniatur. Today she was going to an important exhibition. Hari ini dia akan pergi ke pameran penting. Where she would have a whole table to show off her dual house full of tiny furniture. Di mana dia memiliki seluruh meja untuk memamerkan rumah bonekanya yang penuh dengan perabotan kecil. And other beautiful things that she made by hands. Dan barang-barang kecil lainnya yang dia buat dengan tangan. You know perfectly well I can't take you, said Miss Renee. Kamu tahu betul aku tidak bisa membawamu ke sana, kata Nona Renee. Real mice will frighten people. Tikus-tikus akan membuat orang takut. Would not squeak the mice. Tidak akan cicit tikus-tikus itu. Even sensible people can be scared of mice. Bahkan orang yang mereka sehat pun bisa takut pada tikus. And if people are scared, dan jika mereka takut, they won't buy any of my little tables. Mereka tidak akan beli meja kecilku. Or chairs or rugs. Atau kursi-kursi kecilku. Atau karpet-karpet kecilku. And then I won't have enough money to repair the chimney. Dan aku tidak akan punya cukup uang untuk memperbaiki curabong asap. And next winter, we'll freeze. Dan musim dingin yang akan datang, kita akan membeku. Now pipe down and eat your breakfast. Sekarang turunlah dan makan sarapanmu. But the mice won't pipe down. Tetapi tikus-tikus itu tidak mau menyerah. They begin marching in a circle on the kitchen table. Mereka mulai berbaris melingkar di meja dapur. Banging their spoons in cups. Membanting sendok-sendok mereka dan cangkir. Unfair to mice. Unfair to mice, they squeak. Tidak adil bagi tikus. Tidak adil bagi tikus, mereka mencicit. The banging and squeaking grew louder and louder. Punya gedoran dan jeritan semakin keras. Unfair to mice. Unfair to mice. Tidak adil terhadap tikus. Tidak adil terhadap tikus. Miss Renee stuck her finger in her ear. Nona Renee memasukkan jarinya ke telinganya. The trouble was, masalahnya, it was unfair. Itu tidak adil. Even since the mice had moved in with her, sejak tikus-tikus itu tinggal bersamanya, they had made themselves very handy around the house. Mereka menjadi sangat berguna di sekitar rumah. They had been helped build some of the furniture she was taking to the exhibition. Mereka bahkan membantu membuat beberapa furniture kecil yang akan dibawanya ke pameran. But what on earth could she do? Tetapi apa yang bisa dia lakukan? Suddenly, a bright idea popped into her head. Tiba-tiba, ide yang sangat cemerlang muncul di kepalanya. All right, you mice, she said. Baiklah, tikus-tikus, dia berkata. Stop that racket and listen to me. Hentikan keributan itu dan dengarkan aku. If I take you to exhibition, jika aku membawamu ke pameran, can you see perfectly still and be perfectly quiet and pretend that you are a toy mice? Bisakah kamu duduk diam dan diam sepenuhnya dan pura-pura menjadi tikus mainan? Yes, yes, yeah, yeah. Jumping with joy sambil melompat ke girangan. Perfectly still, diam, perfectly quiet, dan sunyi. Miss Renee loaded up her car. Nona Renee mengisi mobilnya. And away they drove. Dan mereka pun berangkat. Winding dirt road and onto a big hikeway. Menyusuri jalan berkelok-kelok dan memasuki jalan raya. And all the way into the city of Portland. Dan terus menuju kota Portland. The exhibition was in the ballroom of a fancy hotel. Pamerannya diadakan di ballroom sebuah hotel mewah. Miss Renee waved hello to the other miniature maker. Nona Renee melampaikan tangannya kepada para pembuat miniatur lainnya. Then she unpacked her dollhouse and furniture. Kemudian dia membongkar rumah boneka dan perabotannya. And all her other beautiful little things and arranged them on the table. Dan semua barang-barang kecil indah lainnya dan menatanya di atas meja. The mice hopped out of her pocket. Tikus-tikus itu melompat keluar dari sakunya. Where they had been hiding. Tempat mereka bersembunyi. And sat down on the tiny chairs. Lalu duduk di kursi kecil. And sofas and climbed into the beds. Dan sofa kecil lalu naik ke tempat tidur. Sekarang ingatlah whisper Miss Renee. Bisik Nona Renee. Winking at them. Sambil mengedipkan mata pada mereka. Not one pip. You are a toy mice. Tidak ada yang mengintip. Kamu adalah tikus mainan. The mice winked back. Tikus itu membalas mengedipkan mata. They stuck the arm and legs out stiff. Mereka menyeluruhkan tangan dan kaki mereka dengan kaku. They stare straight ahead with glazy eyes. Mereka menatap lurus ke depan dengan mata berkaca-kaca. They looked exactly like toy mice. Mereka tampak persis seperti tikus mainan. Crowds of people begin feeling into the hotel. Kerumunan orang mulai memenuhi hotel. They had come from near and far to see the miniature. Mereka datang dari dekat dan jauh untuk melihat miniatur. Some of them, beberapa dari mereka, especially the one from far away, terutama yang berasal dari luar negeri, looked very wealthy. Terlihat sangat kaya. Through the window, Miss Renee spied a white-haired lady in a purple velvet hat and silver shoe stepping out the limousine. Melalui jendela, Nona Renee melihat seorang wanita berambut putih dengan topi beludru ungu dan sepatu perak keluar dari limousine. I bet that one's got heaps of money, said Miss Renee. Aku yakin dia punya banyak uang, kata Nona Renee. I hope she spend it all at my table. Aku harap dia menghabiskan semuanya di mejaku. The ballroom was a wonderful of miniature. Ballroom adalah negeri miniatur yang menajubkan. People wandered up and down saying, O and aah. Semua orang berjalan mondan-mandir sambil berkata O and aah at the rooms furnished in every style. Di kamar-kamar yang dilengkapi dengan berbagai gaya. At the sparkling chandeliers, di lampu gantung yang berkilauan, and perfect little diner table set with shiny silverware. Done. Meja kecil yang sempurna yang dilengkapi dengan peralatan makan dari perak. And make-believe food. Dan makanan palsu yang dibuat. At the tiny beds covered with patchwork quilt and pile hide with pillows. Di tempat tidur kecil yang ditutupi selimut tambal sulam dan bertumpuk-tumpuk tinggi dengan bantal. Around every corner, there was something new to look at. Di setiap sudut, ada sesuatu yang baru untuk dilihat. Bathtub, bak mandi, and sinks, dan wastafel, and icebox, dan lemari es, potted plant, tanaman dalam pot, and chessboard, papan catur, and musical instrument, dan alat musik, bicycles, sepeda, and newspaper, dan koran, and umbrella stands, dan tempat payung, and wheelbarrow, dan gerobak dorong, and strawberry, dan semak pelukar. Of course, there were dolls too. Tentu saja ada boneka-boneka. None of them were nearly as interesting as Miss Renee's mice. Tetapi tidak ada satupun yang semenarik tikus-tikus Miss Renee. Oh, how adorable, everyone exclaimed. Oh, lucu sekali. Semua orang kagum. Wah, they look just like real mice. Wah, mereka terlihat seperti tikus sungguhan. How much are they? Berapa harganya? I would like to buy one, please. Aku ingin membelinya. Miss Renee smiled and said. Nona Renee tersenyum dan berkata, I am sorry, my mice aren't for sale. Maaf, tikus saya tidak untuk dijual. But everything else is. Tetapi barang yang lainnya dijual. Miss Renee felt very proud that her clever idea was working so well. Nona Renee merasa sangat bangga bahwa ida cerdasnya berhasil dengan baik. The mice were proud too. Tikus-tikus itu juga bangga. They puffed themselves up and stuck the arm and legs out even straighter. Mereka membusungkan badan dan menyelurkan tangan dan kaki mereka lebih tegak lagi. But after hearing hundreds of hundreds of people said, Namun setelah mendengar ratusan orang berkata, Oh, how precious. Oh, betapa berharganya. Oh, what cute little toy mice. Oh, mainan tikus kecil yang lucu. Miss Renee didn't feel quite as happy. Nona Renee merasa tidak begitu senang. Everyone was so busy admiring her mice. Semua orang sibuk mengagumi tikus-tikusnya. That they didn't even notice her beautiful furniture. Sehingga mereka tidak memperhatikan perabotan indah lainnya. The mice on the other hand. Sebaliknya, tikus-tikus itu just felt happier and happier. Justru merasa semakin bahagia. Miss Renee gave them a sour look. Nona Renee merata mereka dengan masam. By lunch time, Miss Renee had sold nothing but a footstool and was feeling very pivish. Saat makan siang, Nona Renee tidak menjual apapun kecuali bangku kaki dan merasa sangat kesal. She had practically forgotten that it was her idea for the mice to pretend to be toys. Dia praktis lupa bahwa dialah yang membuat tikus itu berpura-pura menjadi mainan. She took a great big peanut butter sandwich out of her pocketbook and began to eat all by herself. Dia mengeluarkan sandwich selai kacang berukuran besar dari dompetnya dan mulai memakannya sendiri. The mice sniffed the air hungrily. Tikus-tikus itu mengendus-ngendus udara dengan lapar. We're sure lunch. Di mana makan siang kita? They whispered. Mereka berbisik. Oh, you don't get any, said Miss Renee. Oh, Anda tidak mendapat apa-apa, kata Miss Renee. Toy mice don't need lunch. Tikus mainan tidak perlu makan siang. The mice begin to whimper. Tikus-tikus itu mulai merintih. They had been too excited to finish their breakfast. Mereka yang tadinya terlalu bersemangat untuk menyelesaikan sarapannya. And now their stomach were rumbling. Dan sekarang perut mereka keroncongan. Sitting perfectly still for hours was hard work. Duduk diam selama berjam-jam adalah kerja keras. Yum, said Miss Renee. Hmm, enak, kata Nuna Renee. Taking another big bite of sandwich. Sambil menggigit sandwich-nya lagi. In her heart, she knew she was being mean. Dalam hatinya dia tahu dia jahat. But she couldn't help it. Tetapi dia tidak bisa menahannya. Well, the poor mice squirm in their seats. Sementara tikus-tikus malang itu menggeliat di tempat duduknya. She ate up the rest of the sandwich. Dia memakan sisa sandwich-nya. At that very moment, saat itu juga, a waiter on his way to the hotel dining room. Seorang pelayan sedang menuju restoran hotel. Walked through the ballroom. Berjalan melewati ruang dansa. Carrying an enormous silver tray. Membawa bagi perak yang sangat besar. Pile high with exquisite dessert. Nampan penuh dengan makanan penutup yang lezat. The aroma of chocolate and vanilla. Aroma coklat dan vanilla. And cinnamon and fruit. Dan kayu manis dan buah-buahan. And nuts and flaky pastry. Kacang-kacangan dan kue kering. Fill the dollhouse and make the mice's nose's twitch. Memenuhi rumah boneka dan membuat hidung tikus-tikus itu bergedut. Until they couldn't stand it for another second. Hingga mereka tidak bisa menahan sedetik pun. They leaped off the chairs and sofas. Mereka melompat dari kursi dan sofa-sofa. And out of their beds. Dan dari tempat tidur. And swarm out of the dollhouse. Bergerumun keluar dari rumah boneka. And up the waiter's trousers leg. Dan menaiki kaki celana pelayan itu. Iyai! Scream the waiters. Teriak pelayan. Flinging his trays in the air. Sambil melemparkan baginya ke udara. Cakes and cookies and pies. Kue, biskuit, dan pie. And little dishes of pudding flew everywhere. Dan puding kecil bertebangan kemana-mana. A coconut macaroon hit Miss Rene's on the nose. Makaroni kelapa mengenai hidung nona-reni. Everyone begin screaming. Semua orang mulai berteriak. Mice! Real mice! Tikus! Tikus sungguhan! Some of the people ran out of the ballroom. Beberapa orang berlari keluar dari ballroom. Others slip up onto the tables. Beberapa yang lain melompat ke atas meja. Or climb the drapery to escape the mice. Atau memanjatirai untuk menghindari tikus. It was pandemonium. Ini adalah kekacauan. Oh, for heaven's sake, murder Miss Rene. Oh, demi Tuhan, kumam nona Rene. They are just little mice. Mereka hanya tikus-tikus kecil. They are not monster. Mereka bukan monster. She plucked her mice out of the sticky dessert mess and dropped them back into her pocket. Dia mengeluarkan tikus-tikusnya dari sisa makanan penutup yang lengket dan memasukkannya kembali ke dalam sakunya. When the uproar died down, setelah keributan besar meredah, everybody climbed off the tables. Sama orang turun dari meja. And down from the drapery. Dan turun dari tirai. They stood in a circle around Miss Rene. Mereka berdiri melingkari sekeliling nona Rene. Glaring at her. Menatapnya dengan tajam. The hotel manager began to yell. Manager hotel mulai berteriak. Just when Miss Rene was thinking things couldn't get much worse. Tepat ketika nona Rene berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk lagi. The elegant lady in the purple velvet hat came click-click-clicking up in her silver shoes. Wanita anggun bertopi belutru ungu itu datang dengan sepatu peraknya. She pointed her finger at Miss Rene and said. Dia mengarahkan jarinya pada nona Rene dan berkata, You, you are the girl who bring live mouses. Kamu, kamu adalah wanita yang membawa tikus hidup. Miss Rene, who was covered with cookie crumb and chocolate. Nona Rene yang dipenuhi dengan remah-remah kue dan coklat. And depths of pie filling. Dan, sedikit isian pie. Felt very shabby and ashamed of herself. Merasa sangat lusuh dan malu pada dirinya sendiri. I'm afraid so, she mumbled. Kaku khawatirnya begitu, gumamnya. I love mouses, she said. Aku suka tikus, dia berkata. I come from my country all the way to Maine because I hear it is famous for mouses. Aku datang dari negaraku, ke Maine, karena aku dengar tempat ini terkenal dengan tikusnya. But instead, I found out it is famous for mouses. Dan aku malah mengetahunya bahwa tempat ini terkenal dengan rusa besarnya. Moses is very majestic. Rusa besar itu memang sangat megah. But they not fit in my pocket. Tetapi mereka tidak muat di sakuku. Dozen of mice popped out of her pockets. Lusinan tikus keluar dari sakunya. And wave hello to Miss Rene's mice. Dan melambekan tangan kepada tikus-tikus milik Nona Rene. My, what a beautiful little furniture you make. Ya ampun, furniture kecil yang indah yang kamu buat. Said the purple hat lady. Kata wanita bertopi ungu itu. I will buy them all, please. Aku akan membeli semuanya. When the exhibition was over, ketika pameran selesai, Miss Rene and the purple hat lady and both groups of mice went to the hotel dining room for tea. Nona Rene dan wanita bertopi ungu itu, serta kedua kelompok tikus pergi ke ruang makan hotel untuk minum teh. And everybody had a wonderful time. Dan semua orang bersenang-senang. Except, of course, for the waiter. Tentu saja, kecuali pelayannya. The end. Thank you so much you guys for listening and happy learning ya. See you in the next book. Terima kasih telah menonton!